Sementara itu Presiden Jokowi Dodo mengajak semua elemen masyarakat untuk saling gotong-royong dengan cara mengubah cara kerja dan mempercepat teknologi industri. Presiden juga mengatakan saat ini ratusan negara termasuk Indonesia mengalami dua krisis, yaitu krisis kesehatan dan ekonomi. Memang kita menghadapi masalah kesehatan dan masalah ekonomi yang sangat pelik. Seperti juga hanya 215 negara di dunia mengalami hal yang sama. Namun sebagai bangsa pejuang kita tidak boleh menyerah. Kita bukan hanya harus mampu mengatasi permasalahan akibat pandemi, tetapi kita harus memanfaatkan pandemi ini untuk memperkokoh kekuatan bangsa dan melakukan lompatan-lompatan kemajuan. Krisis akibat pandemi COVID-19 bisa memperkokoh kepedulian dan kegotong-royongan kita, memperkokoh persatuan dan...